Pemirsa dukungan terhadap pasangan cawan presiden dan wakil presiden Ganjar Panowo Mahfud MD tidak hanya dari dalam negeri, melainkan juga dari luar negeri. Di Amerika Serikat, pemirsa relawan Ganjar Mahfud menggelar acara warung demokrasi yang berlangsung serentak di lima kota. Kegiatan warung demokrasi relawan Ganjar Mahfud di Amerika Serikat digelar melalui hajatan rakyat yang berlangsung serentak di lima kota, yaitu Texas, Oregon, Georgia, Illinois, dan New Hampshire. Acara berlangsung dengan format hybrid, yaitu daring dan luring yang dihadiri diaspora dari berbagai kota di Amerika Serikat, Afrika, dan Timur Tengah. Peserta kegiatan juga dihibur oleh kehadiran James F. Sunda dan Clarissa Tamara, violis muda asal Indonesia yang memegang rekor dunia sebagai pemain viola tercepat. Kegiatan yang diperakarsai USA for Ganjar Mahfud ini bertujuan untuk menyambut pesta demokrasi yang di Amerika dimulai lebih awal, yaitu pada tanggal 4 Februari. Pada kesempatan tersebut, para relawan sempat berdiskusi dan menyampaikan aspirasi kepada Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo mengapresiasi semangat para relawan diaspora yang terus menggaungkan dukungan. Pernah rasa-rasanya juga dari sebelah membawa agenda-agenda yang saya kira agak berbahaya untuk demokrasi. Maka mulai ada penekanan-penekanan secara sistematis dan ini perlu kita lakukan tindakan respon yang baik. Maka sati te pada kawan-kawan dimanapun berada sampaikan sama kawan-kawan kita, saudara-saudara kita untuk teguh pada pendirian, untuk yakin dan kita bergerak terus sampai tanggal 14 Februari nanti. Salam sayang untuk seluruh teman-teman semua saja. Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Partai Perindo Hari, Tanu Sudibyo menyampaikan pesan kepada relawan bahwa Ganjar Mahfud merupakan pilihan yang tepat karena rekam jejaknya yang terbukti. Pemimpin itu kan harus memenuhi kriteria. Yang pertama, Paslon 3 itu secara kapasitas itu memadai. Baik bukan memadai, dan sangat baik, terbaik daripada yang ada. Ya Pak Ganjar, secara edukasi bagus, secara pengalaman penanggota DPR 10 tahun, Gubernur Jawa Tengah juga 10 tahun, provinsi terbesar, nomor 3 di Indonesia. Kalau Pak Mahfud akademis sangat baik, pengalaman malah ada tambah yudikatif sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi ya, tahun 2008 sampai 2013. Jadi kalau kita compare dari sisi kapasitas, taslan tiga yang terbaik. Juru bicara tim pemenangan Ganjar Mahfud USA sekaligus Ketua Direkturat Relawan Sri Fitz mengajak semua pihak untuk saling menghormati dan menghargai asas luber dan jurdil pada pemilu 2024. Tim Liputan AI News melaporkan.